Tim ilmuwan NASA melaporkan deteksi jelas pertama molekul air di permukaan bulan. Temuan tersebut menampik pengamatan sebelumnya yang telah mengalami ambiguitas lantaran air dan molekul hydroskill. Deteksi baru menggunakan metode yang menghasilkan temuan yang tidak meragukan. Bulan tidak memiliki badan air cair yang merupakan ciri khas bumi. Tetapi para ilmuwan pada Senin 26 Oktober mengatakan air bulan lebih tersebar luas daripada yang diketahui sebelumnya dengan molekul air terperangkap dalam butiran mineral di permukaan dan lebih banyak air mungkin tersembunyi di tambalan es berada dalam bayangan permanen. Sementara penelitian 11 tahun lalu menunjukkan air relatif tersebar luas dalam jumlah kecil di bulan. Tim ilmuwan sekarang melaporkan deteksi jelas pertama molekul air di permukaan bulan. Pada saat yang sama, tim lain melaporkan bahwa bulan memiliki bayangan permanen sekitar 15.000 mil persegi yang berpotensi dapat menampung kantong air tersembunyi dalam bentuk es. Air adalah sumber daya yang berharga dan kehadiran di bulan yang relatif melimpah terbukti penting bagi misi astronot dan robotik di masa depan yang berusaha mengekstraksi dan memanfaatkan air untuk tujuan seperti persediaan minum atau bahan bakar. Sebuah tim yang dipimpin oleh Casey Honeyball dari Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA di Maryland mendeteksi air molekuler di permukaan bulan. Terperangkap di dalam gelas alami atau di antara butiran puing, pengamatan sebelumnya telah mengalami ambiguitas antara air dan molekul hidroksil sepupunya. Tetapi deteksi baru menggunakan metode yang menghasilkan temuan yang tidak ambigu. Dari Maryland, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.